selamat datang di soal bilangan kompleks ini cara menyelesaikan ini ada soal 2 bilangan kompleks 5 tambah 2i dan 3 tambah 4i bila dikalikan hasilnya adalah ini kita bisa kalikan ya 2 bilangan ini, tapi ingat ini yang 5 tambah 2i ini gak bisa ditambahin langsung, gak bisa jadi 7 atau 7i gitu, bisa terus kita jadi kayak punya, ini ada 1 bilangan gitu kan nah terus kita punya bilangan selanjutnya 3 ditambah 4i, nah ini 1 bilangan lagi, nah 2 bilangan ini dikalikan, ini kan kalau ya ini kalau bentuk, kalian kan gak tau kan, misalkan A tambah B, dikalikan dengan C tambah D itu caranya gimana gitu kan dikalikan A kalikan C dulu terus A kalikan D dan selanjutnya, nah ini juga sama kayak gitu ini kita bisa coba kalikannya 5 pertama ya, 5 dikalikan 3 dulu kan berapa? 15 terus ditambah, 5 dikalikan dengan 4i ditambah, 5 dikali 4i berapa? 5 dikali, kalau 5 dikali 4i itu ya sama dengan 20i gitu 20i nah kemudian, nah kemudian nah kemudian ditambah dengan yang ini nih, selanjutnya 2i dikalikan dengan 3 tambah ya, karena ini tambah tambah, 2i kali 3 berapa? 2i dikali 3 ini kan sama dengan 6i kan 6i nah ini 2i selanjutnya dikalikan dengan 4i 2i dikalikan 4i ini kan 2 kali 4 itu kan 8 kan nah sekarang i-nya ini i kali i berarti i kuadrat kan i kuadrat nah i kuadrat itu ini kan i kita tahu kalau i itu sama dengan akar negatif 1 ya nah kalau i kuadrat itu berarti akar negatif 1 ini dikuadratin kalau ada akar dari sesuatu kalau dikuadratin jadi hasilnya sesuatu itu kan yang di dalam akarnya itu aja jadi atau akarnya itu hilang itu berarti sama dengan negatif 1 hasilnya kalau i kuadrat nah ini 8i kuadrat itu sama dengan 8 dikalikan dengan negatif 1 atau sama dengan negatif 8 gitu kan ini berarti tambah negatif 8 gitu nah ini kan bisa kita langsung tambahkan aja 15 ke dalam 8 disusun dulu ya 15 ke dalam 8 tambah 20i tambah 6i ini sama dengan 7 ya 7 ditambah 26i 20 tambah 6 kan 26 kan 26i ya itu hasilnya ini 7 tambah 26i ini kan dan dan itu ayo 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 Terima kasih.